Bab 1391. Mengontrol wangsa Suidan sepenuhnya. Larisaton ingat bahwa Nathan pernah mengatakan bahwa syarat dia untuk bergabung dengan wangsa Suidan sangat sederhana. Yaitu membiarkan dia menjadi penguasa wangsa Suidan. Mereka berpikir ini adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Tidak disangka akan menjadi kenyataan hari ini. Nathan benar-benar telah menjadi penguasa wangsa Suidan. Siapapun yang keberatan bisa datang padaku. Tinju selalu bisa meyakinkan semua orang. Bukan. Nathan tertawa. Kamu, apakah kamu Adipati Agung? Kamerton tiba-tiba menyadari sesuatu. Tanpa sadar berseru. Memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di dunia modern. Hanya satu orang yang terlintas di pikirannya. Keberadaan yang dianggap tabu oleh empat wangsa. Apa? Adipati Agung. Bola mata Kaisar Suidan hampir terbang keluar. Kenapa dia tidak memikirkan kemungkinan itu? Di dunia modern. Yang memiliki kekuatan seperti itu. Apakah masih ada orang lain selain Adipati Agung? Adipati Agung. Larissa Ton berkata dalam hati. Itu adalah gelar yang ditakuti oleh keempat wangsa. Nathan tersenyum. Ya, itu aku. Kamu pintar. Saat berbicara. Nathan memutar cincin di tangannya. Cincin Frodron. Semua orang mengenalinya. Kamar Ton bersedia melayani Adipati Agung. Kamar Ton berlutut di depan Nathan dan berteriak. Dia benar-benar takluk pada identitas dan kekuatan Nathan. Neslandia ku dapat melahirkan kembali karakter setingkat 5 Basilis Neslandia. Merupakan berkah bagi Neslandia. Di sisi lain. Kaisar Suidan dalam berbagai rasa enggan. Mau tidak mau berlutut. Kaisar Ton melayani Adipati Agung. Mulai sekarang. Anda adalah Nahoda Wangsa Suidan. Kami semua bersedia melayani Adipati Agung. Larissa Ton dan yang lain juga berlutut di tanah. Mulai saat ini. Nathan adalah penguasa Wangsa Suidan. Bagus sekali. Kekuatan Wangsa Suidan sangat kuat. Sungguh sia-sia jika tidak bekerja untuk Neslandia. Nathan sangat puas dengan hasilnya. Sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara ini. Kehadiran Kamar Ton. Tiba-tiba membangkitkan pikirannya. Jika dia mengendalikan Wangsa Suidan yang berkekuatan begitu menakutkan. Maka Neslandia seperti harimau yang diberikan sayap. Terlebih lagi. Setelah menguasai Wangsa Suidan. Dia bahkan bisa membongkar kekuatan gelap. Selain menambah kekuatan. Wangsa Suidan adalah kekuatan tersembunyi kuno. Mungkin tahu lebih banyak tentang beberapa aspek tertentu. Dan memahami lebih detail. Dalam hal ini. Pasukan intelijennya mungkin tidak bisa menandinginya. Karena aku adalah tuan kalian. Maka dengarkan perintahku. Nathan berkata dengan dingin. Kami siap. Semua orang memandang Nathan serempak. Pertama. Meskipun aku adalah penguasa Wangsa Suidan. Tapi harus dirahasiakan. Di permukaan tetaplah kalian pemegang kendali. Kedua. Beri aku daftar detail nama dan resume semua orang di Wangsa Suidan. Langkah ini sangat sederhana. Nathan ingin memeriksa apakah ada pengkhianat dari Neslandia di antara Wangsa Suidan. Selain itu. Juga demi mengendalikan organisasi besar ini sepenuhnya. Ketiga. Aku akan menggunakan Wangsa Suidan secara rahasia. Kalian tidak boleh bertanya. Hanya perlu patuhi perintah. Keempat. Keluarkan setengah dari obat kuno dari Wangsa Suidan dan resepnya. Aku ingin menggunakannya. Kelima. Keluarkan keterampilan tempur dan senjata rahasia Wangsa Suidan. Untuk kedua perintah ini. Nathan ingin memperkuat kekuatan prajurit Neslandia. Siap. Tentu saja. Semua orang tidak keberatan. Nathan memandang Kamerton lagi dan berkata. Senior. Kamu keluar dari gunung saja. Aku akan membawamu melakukan hal-hal besar. Baik. Aku akan mengikutimu. Bab 1392. Neslandia akan mengingat kalian. Alasan mengapa Kamerton memilih untuk mengikutinya. Pertama. Dia telah ditaklukkan. Kedua. Dia ingin melihat seberapa jauh Nathan bisa melangkah. Bagaimana mungkin Nathan melepaskan master yang begitu kuat. Dengan adanya dia. Banyak hal dapat dilakukan dengan mudah. Kalian tidak perlu bermuka muram. Kalian sedang berkontribusi untuk Neslandia. Neslandia akan mengingat kalian. Dengan adanya keyakinan. Kalian akan menemukan bahwa hidup ini sangat bermakna. Nathan melirik semua orang dan berkata. Kaisar Suidan memandang Nathan dengan ragu-ragu dan bertanya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Nathan tersenyum. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jadilah dirimu apa adanya. Nathan juga berharap dia akan melindungi Kirana. Kirana dan Nana aman bersama mereka. Siap. Kaisar Suidan mengangguk. Pada saat ini. Larisaton mendorong Kaisar Suidan. Kaisar Suidan segera bertanya. Apakah Adipati Agung sudah menikah? Nathan menggelengkan kepala tak berdaya. Ya, sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu identitasnya. Ya, sudah. Bahkan sudah punya anak. Kata Nathan. Ah, apa? Sudah punya anak. Baik Kaisar Suidan dan Larisaton sama-sama tercengang. Awalnya berharap Larisaton bisa menjadi seorang permaisuri. Ternyata hasilnya seperti ini. Kalau begitu. Tuhan, kami pergi dulu. Kaisar Suidan pergi membawa sejumlah besar pasukan. Kamerton tinggal di sisi Nathan. Di rumah leluhur Andersen. Nenek dan yang lain terkejut. Apa yang telah terjadi? Ketika Kaisar Suidan dan rombongannya pergi. Wajah mereka bersemangat dan tersenyum. Berseru bahwa Tuan Muda pasti akan bergabung dengan wangsa Suidan. Seharusnya hal yang membahagiakan. Mengapa mereka semua terlihat muram sewaktu kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak. Bahkan senior Kamerton telah datang. Apa Tuan Muda masih belum bergabung dengan wangsa Suidan kita? Nenek bertanya penasaran. Kaisar Suidan menghela nafas dan berkata. Hais. Sudah bergabung. Tapi. Tapi apa? Tanya Nenek. Kaisar Suidan mengibaskan tangannya. Tidak apa-apa. Masalah ini rahasia. Dia tidak hanya bergabung. Tetapi dia juga menjadi penguasa wangsa Suidan. Larisaton juga sangat tertekan. Selain hal-hal yang membuat semua orang tertekan. Yang juga membuatnya depresi adalah dia telah memiliki istri dan anak. Apa yang terjadi? Nonaton. Sadi bertanya penasaran. Tidak ada hubungannya denganmu. Lakukan saja urusanmu sendiri. Sebenarnya. Larisaton sangat memandang rendah anggota keluarga Andersen dan Pramana. Baik. Nonaton. Bicara tentang urusan mereka sendiri. Saat ini. Bagaimana cara mendapatkan obat sakti dari Nathan? Mereka sudah merencanakan selama berhari-hari. Bersiap untuk menyerang Claudia. Dia menggunakan Claudia untuk memaksa Nathan menyerahkan obatnya. Nenek segera mengumpulkan semua orang. Hari ini kalian juga sudah melihat. Kakak sedang dalam suasana hati yang buruk. Mungkin telah terjadi sesuatu. Jika kalian mendapatkan obat sakti dari Nathan dan mempersembahkannya untuk kakak. Apa dia tidak akan bahagia? Begitu dia bahagia. Dia bisa membuat kalian semua hidup nyaman dengan satu kata. Setidaknya keluarga Andersen dan Pramana akan berkembang selama seratus tahun tanpa masalah. Nenek mengingatkan. Mendengar ini. Mata semua orang berbinar. Ini kesempatan bagus. Kesempatan yang lebih baik dibanding biasanya. Kaisar Suidan sedang dalam suasana hati yang buruk. Pasti akan sangat senang jika dia melihat obatnya. Maka masa depan mereka akan menjadi terang. Tetapi mereka tidak akan pernah menduga. Wangsa Suidan yang mereka jilat susah payah. Sekarang telah menjadi milik Nathan. Bersambung.